Hai hai teman-teman semuanya jumpa lagi bersama aku Arumi di channelnya Jujun ST pastinya nah teman-teman semuanya kali ini aku akan mereview yaitu tempat yang paling aku rasa fenomenal masih di wilayah Sumatera Utara tapi kali ini aku tidak mereview untuk tempat wisata seperti sungai-sungai dan kali ini aku akan mereview sebuah goa nah teman-teman kalau bicara soal goa kamu pasti ngebayangin goa ini seperti lorong yang gelap ada di tengah hutan nah seperti itulah yang nanti aku ingin ceritakan kali ini aku mengambil tempat yang ada di Sumatera Utara tepatnya masih di Kabupaten Langka di Bahorok yaitu Goa Kampret nah teman-teman semuanya kenapa bisa dikatakan Goa Kampret pasti kamu penasaran bukan nah gua ini dikatakan gua Kampret karena memang di dalam gua ini terdapat banyak sekali Kampret atau kelilawar dan juga banyak sekali hidup walet di dalam gua ini gua ini tidak terlalu jauh dari wilayah Bukit Lawang jadi nanti kamu sudah sampai di tempat wisata Bukit Lawang kamu nanti akan menyeberangi titik yang dimana titik hanya bisa dikendari oleh sepeda motor guys jadi kamu bisa ke gua ini tidak bisa naik mobil kamu harus mengendarai atau naik sepeda motor nah di video kita kali ini kamu penasaran dan check it out kamu tonton video kita ya selamat menikmati teman-teman aku sekarang sudah tiba di depan gua Kampret ini guide aku namanya Panji jadi kamu bagi yang mau kunjungi gua Kampret dan penasaran kamu bisa catat saja nomor WA nanti di channel kami nah kalau disini kita lihat gua nya ini masih sangat alami karena masih belum ada pencemaran sama sekali dan untuk kamu jika mau kemari harus pakai sepatu sport yang tidak licin karena tadi di perjalanan kita harus naik dan kita harus berpagangan dengan akar-akar pohon karena kondisi jalanannya juga cukup licin aku lihat dari kondisi di depan gua ini batu-batunya sangat eksotis ya teman-teman itu ada tetesan-tetesan air nah bagi kamu suka bergelantungan boleh bergelantungan seperti guide kita keren banget guanya jadi aku saat ini pengen masuk ke dalam kondisi di dalam itu seperti apa kamu terus ikuti channel kita dan video kami nanti akan aku tunjukin kondisi di dalam ini seperti apa oke thank you harus ini ya seperti merayap ya agak merayap oke oke sekarang kita teman-teman masuk ke dalam agak merayap kayak gini maksudnya agak merayap beginilah inilah dia wisata kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman gua ini dari bukit lawan tidak terlalu jauh jadi kamu cukup mengendarai sepeda motor nanti kamu berhenti dulu di tempat pemberhentian yaitu seperti tempat penitipan sepeda motor sebelum kamu masuk ke gua kampret kamu akan menjumpai posko posko ini adalah tempat penjagaan agar kita bisa masuk ke gua kampret jadi kalau kamu masuk ke gua itu kamu bisa lapor dulu ya ke posko penjagaan untuk biaya masuknya tidak terlalu mahal kamu bisa tanya langsung ke posko nya karena untuk harga bisa mengalami perubahan guys nah untuk teman-teman semua jika kamu masuk ke gua kampret ini kamu tidak bisa masuk dengan mulus karena kondisi kamu nanti masuk ke gua itu kamu harus memanjat atau menanjat dan kondisinya ini ada batu-batu yang sangat licin dan juga banyak lumutnya jadi kamu harus berpegangan dengan akar-akar pohon yang cukup besar dan sedikit memanjat ya dan kamu juga harus mempersiapkan sepatu yang memang anti licin jadi kamu tidak bisa pakai high heels kalau mau ke gua kampret nah teman-teman disinilah tempat kita masuk ke gua kampret ini di gua kampret ini ada empat lorong teman-teman jadi untuk lorong yang pertama lorong yang kedua dan lorong yang ketiga serta lorong yang keempat lorong yang ketiga itu banyak dihuni oleh walet teman-teman semuanya jadi kamu masuk ke gua kampret untuk lorong yang pertama disini kamu masih mendapatkan oksigen yang cukup banyak karena memang kondisinya juga masih masih bisa terlihat tapi nanti di lorong yang kedua kamu sudah merasakan lembabnya gua dan di gua ini kamu akan bisa menemukan sungai-sungai kecil dan percikan-percikan air dari sisi-sisi sudut guanya teman-teman kalau aku ngerasa sih ini sangat eksotik banget teman-teman karena kondisi dari depan gua ini memang asli memang masih alami dan tidak ada perbaruan oleh alat-alat teknologi yang canggih jadi memang gua ini gua alami tidak ada pencemaran atau tidak ada perombakan sama sekali teman-teman nah disini kamu bisa menemukan suara-suara kampret itu sudah memasuki ruangan kedua jadi di ruangan kedua kamu sudah mendengar bunyi-bunyi kampret yang bisa kita dengar tapi karena aku disini mungkin tidak pakai mic clip on karena kondisinya memang gua ini gelap jadi kamu bisa rasakan nanti sensasinya kalau kamu penasaran kamu bisa datang dan ini memang sangat eksotik banget nah di gua ini kita bisa melihat ribuan kampret jadi kamu teman-teman bisa lihat di langit-langit gua itu memang kondisi kampretnya memang banyak sekali namun karena kelilaur atau kampretnya itu tidur jadi memang tidak terlalu kelihatan teman-teman jadi kalau misalnya kondisi malam memang bangun semua untuk hewan kampretnya jadi kalau kita kesana siang ya kondisinya seperti ini tidur untuk kelilauarnya gaur juga ya teman-teman ya kalau kita kesana mereka bangun semua nah kita masuk ke lorong yang ketiga jadi nanti kalau kita mau masuk ke lorong yang pertama lorong yang pertama itu sudah masih agak sedikit terang dan lorong yang kedua itu sudah mulai gelap dan ketika kita masuk ke lorong kedua kita masuknya itu tidak bisa jalan beriringan jadi kita harus satu persatu dan itu hanya bisa dimasuki oleh satu orang dewasa jadi kamu kalau mau kesana lihat-lihat tubuhnya kalau terlalu gemuk aku rasa tidak muat jadi kamu harus sedikit merunduk ya masuknya sedikit merunduk nanti kamu akan menemukan sebuah ruangan sebelum masuk ke ruangan kedua itu ada seperti kita keluar dari gua dan itu kita melihat sekeliling kita itu hutan kemudian kita memanjat lagi kita masuk ke ruangan kedua itu masih sama udara sudah mulai lembab oksigen memang sudah tidak sebanyak di ruang gua pertama di sini gelap banget teman-teman dinding gua ini lembab dan untuk batu-batunya juga lembab jadi untuk pijakan kaki kita untuk lantai gua nya kita bisa katakan itu juga batu dan itu cukup licin karena banyak lumut jadi kamu harus pakai sepatu yang safety seperti aku bilang tadi nah di ruangan kedua ini yang aku lihat ada lorong-lorong jadi kita kesana tidak bisa sendiri karena nanti kamu bisa kesasar di dalam gua bahkan khawatirnya kamu bisa kesasar ke hutan karena untuk pintu-pintu keluar itu sangat banyak sekali jadi begitu kita nanti keluar kita harus keluar di pintu yang sama seperti kita masuk teman-teman semuanya nah untuk yang di ruangan ketiga gua kampret ini sudah mulai lebih gelap lagi kondisi ruangannya itu sudah sangat gelap sekali jadi kamu harus bawa senter ke dalam ruangan gua karena kebetulan kami senternya cuma bawah satu jadi tidak terlalu jelas di video kamera kita tapi kalau untuk suara waletnya karena kondisi walet atau hewan-hewannya tanda tidur jadi tidak terdengar namun kalau kita senter lebih jelas atau kita mungkin ada bawa 4 atau 5 senter saya rasa atau aku rasa cukup kelihatan di atas-atas langit-langit gua itu kampret dan walet-waletnya tidur nah di ruangan ketiga ini dibilang guide kita Panji masih guide yang sama seperti di video aku sebelumnya di ruangan ketiga ini kondisi kampretnya atau kondisi waletnya disini cukup besar-besar tadi di ruangan kedua itu memang sudah ada waletnya sudah terdengar suara walet tapi di ruangan kedua itu waletnya masih yang kecil-kecil teman-teman nah yang kondisi waletnya yang besar itu di ruangan ketiga di ruang gua yang ketiga itu memang besar-besar banget waletnya memang tidak kelihatan yang walet dan kampretnya sedang tidur karena memang kondisinya siang aku penasaran nih teman-teman aku masukin ke ruangan keempat nah ruangan keempat ini memang tidak terlalu banyak waletnya jadi ini ada 4 ruangan yang keempat ini cukup luas jadi dia ada babatu-babatuan sungai-sungai kecil teman-teman di dalam ruangan gua ini kalau untuk aku yang memang aku memang suka alam aku memang suka trekking aku suka hutan aku suka pegunungan aku suka banget seperti gua sungai hutan karena aku rasa ini adalah tempat-tempat yang eksotis yang tidak pernah aku temui kalau aku berada di kota nah teman-teman semuanya aku kira gua ini adalah milik pemerintah Kabupaten Langkat dan ternyata gua ini adalah gua yang masih milik penduduk setempat jadi untuk tempat gua ini berada masih milik penduduk setempat teman-teman jadi ini memang dirawat baik tidak ada perombakan sama sekali memang menjadi kunjungan para turis wisatawan asing juga ada yang kemari jadi ketika kami datang kemari ada juga beberapa turis yang ikut masuk tapi turis tersebut masuk ke dalam gua kita sudah mau jalan keluar teman-teman semuanya gua ini sangat esotik banget bagi kamu yang pencinta alam kamu harus kunjungi gua kampret kamu rasakan asesasi guanya di dalam sana suara-suara kampretnya aromanya jadi kamu bisa ngerasain memang benar-benar ini alami banget nah teman-teman semuanya itulah ulasan singkat tentang gua kampret aku disini sarankan teman-teman semuanya tolong tinggalkan komentar kamu di bawah kolom komentar kita agar aku mungkin bisa terus memberikan video yang jauh lebih baik dan terus koreksi kembali video kita dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga share ya ke teman-teman kamu supaya tempat-tempat tempat gua kampret dan tempat-tempat wisata lainnya yang khusus di wilayah sumatera utara bisa berkembang dengan baik dan bisa jadi pusat perhatian pemerintah supaya bisa dibangun lebih baik lagi terima kasih bye bye jumpa lagi di video kita selanjutnya hai 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 Terima kasih.